Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Sementara itu pengelolaan layanan Umroh PT Kamilah Wisata Muslim menghimbau kepada calon tamu Allah agar tetap tenang sembari menyiapkan fisik dan mental hingga diperoleh jadwal kepastian keberangkatan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menangguhkan sementara izin pisah untuk tujuan Umroh dan wisata Kebijakan tersebut berlaku mulai 27 Februari lalu menyusul semakin meluasnya wabah virus corona di berbagai negara Beberapa biru perjalanan ibadah Umroh dengan rencana keberangkatan bulan Maret dan April terpaksa harus melakukan penjadwalan ulang hingga keran regulasi kebijakan penangguhan sementara izin pisah dibuka kembali Salah satunya seperti dilakukan PT Kamilah Wisata Muslim Banjar Masin Rencana sebelumnya PT Kamilah Wisata untuk bulan Maret menjadwalkan 8 keberangkatan dengan total 460 orang jamaah Terkait hal itu pengelolaan layanan Umroh ini menghimbau kepada calon tamu Allah Agar tetap tenang sembari menyiapkan fisik dan mental hingga diperoleh jadwal kepastian keberangkatan Di samping itu uang yang telah disetorkan jamaah ke PT Kamilah Wisata Muslim dijamin tidak akan hilang Perihal jaminan tersebut seperti disampaikan pimpinan PT Kamilah Wisata Muslim Banjar Masin Muhammad Amin kepada Banjar TV Alhamdulillah pemerintah Indonesia bergerak cepat melalui kemenang melalui kementerian luar negeri dengan perhubungan dan lain-lain Mereka sepakat bahwa untuk mas kapai tidak ada penambahan ketika nantinya ada resiki jul dengan catatan cuma satu kali resiki jul Dan jamaah tidak ada lagi penambahan apa-apa Agar tenang karena uang jamaah semuanya aman dan sudah kami alokasikan untuk pembelian tiket, mungkin hotel, bus dan lain-lain Jadi kami berharap semua jamaah tenang dan siapkan fisik untuk keberangkatan berikutnya setelah pisau umrah dibuka kembali Harapan kami dari semua biru perjalanan umrah dan haji Kita berharap bahwa pemerintah Arab Saudi agar sesegera mungkin untuk membuka kembali Kran pembuatan pisau, pengeluaran pisau untuk umrahnya Agar jamaah bisa tenang, jamaah bisa berangkat lagi menunaikan ibadah umrahnya Dan kepada jamaah seluruh jamaah umrah, fitikamilah, wisata muslim agar tenang Siapkan fisik, kita sambil menunggu regulasi dihentikan Pembuatan pisau dibuka kembali Agar juga kita berharap kepada jamaah silahkan sambil dipantau beritanya Boleh di media sosial, boleh di media cetak ataupun di media elektronik Mohd Amin menambahkan seluruh calon jamaah umrah hendaknya memahami Dan memaklumi keputusan yang diambil pemerintah Arab Saudi Semata-mata untuk melindungi warga negaranya dan jamaah umrah Rijalia Fandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!